Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Pemerintah membebaskan tahanan yang telah menjalani 2 per 3 masa kurungan. Hal yang sama juga dilakukan di Aceh Singkil. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung bersama Sheila Aditya dari Bandar Aceh. Sheila, berapa banyak tahanan yang dibebaskan di rutan Aceh Singkil? Ya, Eva, hari ini ada sebanyak 35 tahanan dari rutan Aceh Singkil yang dibebaskan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hal ini menyahuti surat dari Menteri Hukum dan HAM untuk terkait antisipasi tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Ke-35 NAPI ini terdiri dari 31 NAPI laki-laki dan 4 NAPI perempuan dan telah menjalani 2 per 3 masa tahanannya terhitung tanggal 31 Desember 2020. Maksud kami 31 Desember 2019. 31 Desember 2020. Ke-35 orang ini merupakan NAPI yang tersangkut kasus pidana umum. 35 narapidana rumah tahanan negara kelas 2B Aceh Singkil ini dibebaskan guna mengantisipasi penyebaran wabah corona di Aceh khususnya Aceh Singkil. Kepala Rutan Aceh Singkil, Azwir, mengatakan 35 NAPI yang dibebaskan hari ini bukan bebas murni melainkan narapidana ini masih menjalani masa asimilasi di bawah pengawasan pihak rutan. Sementara itu guna memutus mata rantai, Rutan Aceh Singkil juga telah melakukan larangan kunjungan. Kegiatan kunjungan saat ini dialihkan dengan telekonfensi. Eva. Ya, Syela untuk memutus penyebaran COVID-19 atau corona kabarnya ada penutupan bandara di Aceh. Seperti apa informasi selengkapnya, Syela? Ya, memang saat ini pemerintah Aceh terus berupaya untuk mencegah penyebaran virus corona. Salah satunya dengan upaya untuk membatasi warga yang masuk ke wilayah Aceh ataupun mencegah warga Aceh keluar ke daerah-daerah ataupun negara-negara yang terjangkit virus corona. Untuk itu, Bupati Aceh Besar Mawardi Ali sudah mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan untuk permohonan penutupan bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar. Pernyataan ini disampaikan terkait surat penutupan bandara yang telah diajukan ke Kementerian Perhubungan. Penutupan sementara ini tidak terlepas dari pertimbangan andainya pasien yang terpapar virus corona karena baru melakukan perjalanan keluar daerah pandemi virus melalui bandara Sultan Iskandar Muda. Menurutnya penutupan sementara ini hanya untuk pesawat komersil menjadi salah satu upaya yang tepat dalam mengurangi penyebaran virus corona agar tidak terus menyebar luas di Provinsi Aceh. Sementara untuk sampel dan juga distribusi barang diharapkan ada pesawat khusus dalam penanganan kondisi ini. Kemudian juga berdasarkan data dinas kesehatan yang diperbarui sore ini pukul 15 waktu Indonesia Barat terdapat peningkatan jumlah ODP ataupun orang dalam pemantauan COVID-19 yaitu dari 1.003 data kemarin menjadi 1.111 orang yang berada dalam pemantauan COVID-19 hari ini. Kemudian 49 pasien dalam perawatan di mana 11-nya masih dirawat sementara 36 sudah pulang dan dinyatakan sehat. Sementara itu tidak ada penambahan dari jumlah pasien positif COVID-19 masih berjumlah 5 orang satu di antaranya meninggal dunia dan empat masih dalam perawatan. Demikian Eva Baik, terima kasih Sheila Aditya untuk informasi Anda langsung dari Banda Aceh.